Sebuah kecelakaan mau terjadi di jalan lintas Sumatera di Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, Senin pagi. Akibatnya dua orang meninggal dunia di lokasi kejadian. Ya, tepatnya di kilometer 3334, Desa Sukaman di Hilir, kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, yang mengakibatkan dua orang penumpang meninggal di lokasi kejadian. Sebuah angkutan umum jenis minibus, Senin pagi menabrak sebuah truk tronton di jalan lintas Sumatera, Tebing Tinggi, Medan, Sumatera Utara. Tepatnya di kilometer 3334, Desa Sukaman di Hilir, kecamatan Pasar Merbau, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Kecelakaan maut ini terjadi Senin pagi sekitar pukul 05.45 waktu Indonesia Barat. Menurut saksi mata, angkutan umum jenis minibus ini menabrak bagian belakang truk tronton yang tengah parkir untuk mengganti ban. Akibatnya bagian depan mobil minibus rusak parah, dan dua orang penumpang wanita meninggal dunia di lokasi kejadian. Akibat dari kejadian tersebut, dua orang meninggal dunia berjenis kelamin, perempuan keduanya sekarang berada di rumah sakit umum Haji Amri Tangunan Luwuk Pakang, dan satunya lagi di rumah sakit Melati Berbauan. Sopir angkutan umum saat diperiksa di polisi berkilah, dirinya tidak menyandari ada truk di depannya, dan secara tiba-tiba mobil yang dikendarainya sudah menabrak bagian belakang truk. Namun, bila terbukti bersalah, maka sang sopir akan terancam. Pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas yang mengakibatkan korban jiwa dengan ancaman penjara maksimal 6 tahun. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deliserdang, Sumatera Utara. Muhammad Hamdani